Selamat malam dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan Kita berjumpa kembali dalam Ibadah Keluarga di malam hari ini tanggal 30 September 2020 Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam lindungan Tuhan dan kiranya Tuhan yang selantiasa hadir dalam kehidupan kita Baiklah saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan namun sebelumnya, mari kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 8 hingga ayat 12 Saya akan membacakannya untuk kita semua sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan tetapi perempuan berasal dari laki-laki dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah demikian firman Tuhan Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus salah satu kelebihan dari gereja protestan termasuk gereja kita HKBP adalah penghargaan yang tinggi terhadap kaum perempuan contoh konkretnya adalah soal pelayanan dan kepemimpinan di dalam gereja perempuan berhak menjadi pendeta atau pemimpin agama dan saat ini sudah ratusan pendeta perempuan di HKBP dan juga di gereja protestan lainnya bahkan menjadi pemimpin tertinggi gereja pun sudah ada misalnya ketua persekutuan gereja Indonesia pusat pada periode yang lalu hal ini menjadi sebuah gambaran yang nyata bahwa kedudukan perempuan di gereja sudah semakin positif jadi tidak hanya omongan semata tapi sudah dalam sikap dan perbuatan yang nampak dalam pelayanan gereja Saudara-saudara memang tidak bisa dipungkiri bahwa di hampir semua budaya yang memegang kuat tradisi patriarkat garis keturunan laki-laki masih banyak menunjukkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan peran dan posisi laki-laki sangat-sangat diagungkan namun dalam Alkitab khususnya di perjanjian baru derajat perempuan sudah ditempatkan pada posisi yang semestinya yaitu sederajat dengan laki-laki karena bagi Tuhan tidak ada bedanya antara laki-laki maupun perempuan sebagaimana dikatakan di ayat 11 hingga ayat 12 namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah pernyataan ini menjadi sebuah poin kunci bahwa sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan diskriminasi secara khusus diskriminasi terhadap kaum perempuan sebab laki-laki atau perempuan ternyata tidak bisa berdiri sendiri dalam hidup ini namun saling membutuhkan dan saling melengkapi di dalam Kristus laki-laki dan perempuan sederajat sederajat disini jangan dipahami juga bahwa dalam segala hal perempuan dan laki-laki itu harus sama soal hak bolehlah sama namun soal fungsi dan perannya jelas berbeda tapi walaupun berbeda tujuannya untuk saling melengkapi jemaat yang terkasih satu hal yang perlu kita pahami dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah dengan menyimak firman Tuhan dalam pasal hari ini di ayat 3 disebutkan kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah laki-laki harus tahu fungsi dan perannya di tengah-tengah keluarga laki-laki harus ingat dan paham bahwa dirinya adalah kepala dari perempuan sekaligus juga kepala dari keluarganya laki-laki memiliki otoritas dan tanggung jawab sebagai imam dan kepala di tengah-tengah keluarganya laki-laki harus tahu bahwa fungsinya sebagai pemimpin yaitu untuk memimpin keluarganya beriman, beribadah, dan menaati Kristus dan lebih lanjut laki-laki juga harus paham bahwa perannya sebagai imam atau pemimpin bukanlah soal kekuasaan bukanlah soal sikap seperti seorang bos namun sebagai pelayanan kepada Tuhan sebab sebagai pemimpin sebagai kepala keluarga laki-laki harus menyadari bahwa dia harus tunduk kepada Kristus jika laki-laki sudah menati Kristus dalam hidupnya maka sudah sepatutnya lah juga perempuan menghormati laki-laki atau menghormati suaminya bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih jika masih ada saat ini orang Kristen yang bersikap diskriminatif kepada kaum perempuan maka imannya patut dipertanyakan mengapa saya katakan demikian harus kita pahami bahwa perempuan laki-laki diciptakan Tuhan bukan untuk ditindas melainkan untuk dikasihi demikian sebaliknya laki-laki diciptakan Tuhan bukan untuk dilawan melainkan untuk dihormati artinya hubungan antara perempuan dan laki-laki harus didasari oleh iman kepada Kristus perempuan semestinya harus berkata aku menghormati suamiku karena Kristus demikian juga laki-laki semestinya harus berkata aku mengasihi istriku karena Kristus nah jika pola hubungan antara laki-laki dan perempuan didasari oleh iman dan kasih kepada Kristus maka baik laki-laki maupun perempuan dan semua orang akan berbahagia dan terberkati dalam hidupnya pemahaman yang benar bahwa kita setara di dalam Kristus akan mendorong kita untuk bersikap mengasihi tanpa membedakan jenis kelamin seseorang dan pemahaman yang benar bahwa kita setara di dalam Kristus akan menghindarkan kita dari sikap-sikap arogan dan diskriminatif sebab Allah sebab Kristus tidak menginginkan orang Kristen itu memiliki perilaku yang diskriminatif sebab baik laki-laki maupun perempuan setara di hadapan Allah amin kita berdoa segala puji dan hormat bagimu ya Tuhan kami Allah yang telah menciptakan kami menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat dengan fungsi atau peran yang berbeda tapi saling melengkapi dan saling membutuhkan ya Tuhan kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini masih sering terjadi sikap-sikap yang diskriminatif terhadap kaum perempuan di berbagai wilayah di berbagai budaya dan firmanmu mengingatkan kami bahwa baik laki-laki maupun perempuan berasal dari Allah walaupun posisi laki-laki lebih tinggi tanggung jawabnya juga lebih tinggi yaitu laki-laki harus menghormati Kristus dalam hidupnya dan perempuan harus menghormati laki-laki sebagai wujud dari penghormatannya kepada Kristus jika hubungan antara laki-laki dan perempuan didasari pada iman dan kasih kepada Kristus maka hidup kami akan berbahagia tidak ada lagi perilaku-perilaku yang diskriminatif justru yang muncul akan menjadi sikap yang saling mengasihi saling menopang dan saling menguatkan terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu yang tidak bersikap diskriminatif tapi merangkul mengasihi khususnya kaum perempuan yang sering menjadi korban diskriminasi di berbagai belahan dunia dan mungkin juga di dalam budaya kami atau di dalam gereja atau di dalam keluarga kami sendiri ya Tuhan berkatilah seluruh jemaatmu khususnya HKBP Sido Arjo di dalam masa-masa sulit saat ini karena COVID-19 Tuhan lah yang memberikan pengharapan dan kekuatan bahwa ada Tuhan kami gembala yang baik batu karang yang teguh perlindungan kami yang akan menguatkan kami untuk menghadapi masa-masa sulit ini dalam sukacita sorgawi cukupkanlah rejeki cukupkanlah ya Tuhan makanan dan minuman bagi seluruh jemaatmu jangan biarkan khawatir jangan biarkan putus asa dan Tuhan lah yang senantiasa hadir dalam setiap keluarga berkati ya Tuhan jika ada jemaatmu yang saat ini berbeban berat menghadapi persoalan di tengah-tengah keluarga persoalan dengan suami ataupun dengan istri persoalan dengan orang tua ataupun dengan anak ya Tuhan sendengkanlah telingamu biarlah damai sorgawi engkau curahkan dari sorgawi kepada setiap keluarga yang sedang menghadapi persoalan rasa duka kesedihan atau apapun ya Tuhan kiranya engkau yang mengangkat beban mereka dan ingatkan ya Tuhan setiap orang percaya bahwa kasihmu selalu setia untuk merangkul kami untuk menjamah kami untuk menguatkan hidup kami terpujil engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami amin selamat menikmati